Dan nanda hangin malam Bermirsa, kalau bicara soal ejakulasi dini Kok kayaknya sesuatu yang gak semua orang tau apa sih Padahal ada Dan mungkin ini disebabkan karena pendidikan seks Di kalangan masyarakat kita ditabukan Jadi konotasinya kemana-mana Apalagi kalau sudah dengar kata siap lembur pantang kendur Wah pasti udah mikirnya kemana-mana Tamu saya malam hari ini dua orang beda banget Yang satu yang seneng sekali bicara soal ejakulasi Yang satunya lagi agak-agak takut sama ejakulasi Moga-moga dia tidak pernah ejakulasi dini Oke tamu ukus yang pertama Dr. Boyke Kita kasih dukung tangan dong buat Dr. Boyke Apa kabar dok? Kabar baik Alhamdulillah Seneng ya saya ketemu lagi ya Alhamdulillah kita ngobrol Oke ada satu lagi ini Di gandrungi perempuan-perempuan Siapa sih yang gak kenal Feri Rawan Langsung ya Langsung gak sebenarnya Langsung ya Bisa nengok Sekarang udah boleh deket dong Apa? Sekarang udah boleh deket Udah boleh deket Ini dia pindah lu beneran Oke Fer bisa nengok ke kiri kan? Bisa dong Oke Oh udah gue di kiri dia bisa nengok langsung Oke Fer Apa sih ukuran ejakulasi dini Berapa menit sih kalau buat lo? Langsung aja kekotakan ya Gak tau ya kalau misalnya Kalau saya sih doknya Sukanya Kok ke dokter sih sini loh? Gue lagi nanya Biasanya sama Yugas bisa berjam-jam gitu Masa sih? Kemarin bukan cepet banget Gue nyisih itu yang cepet Oh itu harus dong kalau gue cepet Kalau menurut lo ya Lo laki-laki normal Lo juga having sex Ejakulasi dini itu biasanya berapa menit? Oh siaken nih gue ejakulasi dini nih Itu berapa menit gitu? Aku sih pastinya belum tau ya Oh belum pernah? Belum pernah Nah Alhamdulillah selama ini kalau misalnya aku misalnya Lagi berhubungan ya Bisa tahan sampai berjam-jam lah gitu Siapa yang mau? Berjam-jam loh Berjam-jam ngobrolnya Ngobrolnya berjam-jam Ini baru kesentuh udah Ngobrolnya aja doknya begitu kesentuh ya Guys maaf ya Ya guys maaf ya Tunggu lagi sejam ya Biasanya apa sih yang nyebabin Kalau lo nih sampai Oke lah sejam biasanya itu tiba-tiba seengah jam Misalnya lebih cepet biasanya Gak usah ejakulasi dini ya Cepetan sedikit tuh biasanya gara-gara apa? Biasanya kalau lagi pikirannya gak terlalu kesitu ya Lagi gak fokus gitu Gak fokus sama perempuan yang ini gitu ya Lagi fokus sama perempuan yang satu lagi Lagi kecapean, kondisi lagi gak fit Kayak gitu aja Sebel gak sih kalau ejakulasi dini tuh? Ya sebel lah otomatis sebel Orang misalnya kita baru mau gimana-gimana udah Ya Biasanya lo bilang apa kalau misalnya terjadi gitu Lo minta maaf atau apakah cewek lo Perlakuan lo ke pasangan lo apa? Ya aku sih gimana ya Ya udahlah Emang cuma segitu gitu loh Tunggu ya sejam lagi ya Tunggu aja ntar sejam lagi Oke sekarang kita tanya yang benerannya Dok Ejakulasi dini tuh sebenarnya Banyak orang yang dengar lah ejakulasi dini Tapi sebenarnya apa gitu loh ejakulasi dini itu? Orang sering nyebutnya editansil setor Tau gak apa artinya Uges? Editansilnya udah tau nih Ejakulasi dini tanpa hasil Sepre kotor Oke loh Karena tambahin setor sekarang Gimana? Itu sebenarnya apa sih dok? Artinya ketidakmampuan seorang pria Untuk menunda ejakulasinya Sehingga tidak memuaskan si wanita Paling tidak itu 50% dalam hubungan seksnya Sebulan hubungan seksnya misalnya 6 kali ya Dia 4 kali terlalu cepat hanya 2 kali puas Itu udah digolongkan ejakulasi dini Gitu loh Dan tidak puas itu tergantung Kita gak bisa bilang Satu cewek 2 menit juga udah puas Tapi satu cewek lagi Gue baru orgasme 3 kali gue baru puas Yang 2 kali tuh dia anggap 1 kali aja Dia ah gue mesti kurang puas Jadi kepuasan tuh memang sifatnya sangat pribadi sekali Jadi kalau ditanya tadi Musimnya berapa menit? Musimnya berapa ini? Tergantung pada ceweknya Karena gak semua cewek Ada cewek yang 3 menit udah orgasme Ada juga baru 15 menit baru bisa orgasme Tapi kalau ukuran dari kedokteran sendiri berapa dok? Beberapa ahli sih mengatakan 3 menit Karena dianggap 3 menit tuh sebagian besar cewek Tapi 3 menit tuh bukan 3 menit ngobrol ya Baru semenit nempel terus keluar Gak begitu Itu pemain musik jangan ikut ikutan lokasi musik Udah kayak ada apaan coba Tapi berarti kan ada-ada hitungan ya Minimalnya itu kan 3 menit tadi ya dok ya Karena dianggap sebagian sudah 5 menit tuh biasanya 65% wanita sebenarnya udah orgasme 5 menit ya Kalau perempuan sendiri orgasme gak apa-apa ya Early orgasme Ya kalau perempuan sendiri early orgasme Ya sebenarnya kadang-kadang Cowoknya juga ngerasa Ya belum apa-apa Lo baru juga sebentar udah ini dulu gitu ya Jadi belum teruji benar si cowoknya ini gitu Tapi buat cowok sih seneng-seneng aja ya gak fair Iya kan Seneng aja karena kita bisa bikin multiple Dia multiple orgasme dong Kalau misalnya kita bisa bikin Karena perempuan tadi kan aku udah sempat konsultasi sama dokter juga Jadi cewek itu bisa sampai 13 kali ya 13 kali Berarti kalau misalnya 13 kali tuh suaranya udah gimana tuh kalau orgasme tuh Udah 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 gini Udah gak suaranya gitu Gimana suaranya Gimana tuh 13 udah itu maniak gak sih Sebenarnya masuk maniak gak sih Ya gak maniak dong ya Memang kemampuan seorang pria itu Yang membuat si wanita itu multiple orgasme Keperkasaan itu memang diukurnya Kalau si wanita itu bisa berkali-kali mengalami orgasme Oh jadi kejantanan Kejantanan Sebaru kejantan tuh 13 kali Pernah gak lo merasa Uh gue bener Oh pernah Once upon a time Gitu loh Udah lama banget ya Jadi waktu saya having sex gitu ya Itu sampai Perempuannya itu sampai 11 kali Ya Jadi siap lembur ya Pantang kendur Pantang kendur Maju terus Pantang kendur Ceweknya udah Tapi terus terus gitu ya Rasanya gimana Enggak lo rasanya sebagai laki-laki Lo merasa jantan banget Oh iya dong Ada satu kebanggaan tersendiri Oh oke loh Ada kebanggaan tersendiri Jadi bingung sendiri Kalau ada laki-laki yang Perempuannya sampai Berkali-kali ya Oke juga dok ya Tapi sebenarnya dok Yang menyebabkan Ejakulasi dini itu apa Sebenarnya ejakulasi dini itu Lebih banyak pada faktor Stres ya faktor pikiran Dan faktor rasa percaya diri Dari seorang pria itu Kalau si pria itu Mau berhubungan seks Dengan seorang wanita Wanitanya udah dominan Wanitanya udah Apa Lebih Kayaknya lebih Apa Lebih Kuat kelihatannya Ya lebih ini Kadang-kadang dia merasa minder ya Kadang-kadang dia ejakulasi dini Kuat dalam arti finansial Lebih kuat Kadang-kadang Termasuk misalnya suaminya Termasuk PSTI Persatuan suami takut istri Misalnya Nah itu biasanya ejakulasi dini Itu kasus-kasusnya gitu Ntar sampai di kantor Suaminya kerjanya marah-marah melulu Gitu loh Karena dia Dia juga mengalami Rasa minder Kadang-kadang dikompensasikan Menjadi Kalau jadi pemimpin Kerjanya marah-marah melulu Ke anak buah Kerjanya Nyari-nyari kesalahan Seperti itu Berarti kita mesti hati-hati nih pemirsa di rumah Kalau bos di kantor Suka marah-marah melulu Tanya Jangan-jangan editansi setor Jangan-jangan editansi setor Kita nurusin lagi ya dok ya Tadi belum selesai tuh Penyebab-penyebabnya Jadi penyebab Ejakulasi dini yang lain Itu adalah Biasanya pengalaman seksual Yang waktu Mungkin masih muda-mudanya Sering melakukan seksual yang cepat-cepat Hubungan seks yang cepat-cepat Misalnya Diancol di mobil Di jog mobil Ketauan orang kan Cepat-cepat-cepat Gitu Nah pengalaman-pengalaman itu Akhirnya ketika dia berhubungan seks Menikah dengan istrinya Dia juga pengalaman itu Terbiasa melakukan Untuk cepat-cepat selesai Kemudian Yang ketiga Itu juga Berkaitan misalnya Orang yang sama sekali Gak pernah Pacaran Gak pernah Ngapa-ngapain Gitu ya Ketika dia kawin tuh Dia baru tau Oh cewek tuh kok kayaknya Kayak begini banget Mugebu-gebu banget Gitu ya Jadi ketika dia mau melakukan Hubungan seks yang pertama Dia udah bener-bener Terangsang sekali Sehingga belum apa-apa Udah meletus duluan Gitu loh Ini berarti ada dua macam Ada yang memang kaget Baru liat Ada juga yang karena Udah kejadian Tapi bisa juga Ada perasaan Kalau misalnya seorang Laki-laki tuh Gak suka sama istrinya Dia ada amarah yang terpendam Dia bikin cepat aja Buat istrinya Biar istrinya marah-marah Gitu Itu juga bisa Gitu ya Jadi cara pembalasan Seorang pria juga Adalah memperlakukan Wanitanya itu Kalau dia kesel Sama tuh cewek Ah gue cepetin aja lah Biar dia gak ada apa-apa Oh dia bisa kontrol ya Bisa dia kontrol Kadang-kadang begitu Tadi Ferry Kalau Ferry kan Gak pernah ejakulasi dini Ya Alhamdulillah Sampai sekarang belum Selamat ya Tapi Ukes pengen tau dong Apa sih yang lo kerjain Sampai lo gak ejakulasi dini Mungkin salah satunya Aku aktif di olahraga aja Gitu Gak minum obat gitu Ada vitamin-vitamin beberapa Vitamin apa sih Cik? Pengen tau gitu Ada vitaminnya Terus juga Aku banyakin olahraga Pokoknya Untuk menjaga stamina tuh Sehari tuh minimal Aku Dua jam tuh harus Untuk olahraga Dua jam untuk olahraga Olahraganya apa? Olahraganya bowling sama fitness Kenapa bowling? Apa hubungan sama ejakulasi dini coba? Stamina yang baik Kebugaran yang baik Itu memang akan membuat Seksnya juga Endurance-nya juga Lebih panjang Itu kesempatannya dong dok Yang start and go Stop and go Stop and go Jadi di klinik Pak Sutri Biasanya kalau kita ada Kasus-kasus ejakulasi dini Itu biasanya kita tangani dengan Salah satu teori dari Mas N. Johnson Yaitu Juga adalah Stop and Start Jadi Pasien kita ajarkan Untuk melakukan masturbasi Kemudian ketika dia udah mau keluar Biasanya pasien udah tau tuh Kapan dia mau keluar kan Dia harus tahan Gitu loh Dia lepaskan rangsangan-rangsangannya Sampai tiga kali Kemudian yang keempat Baru boleh diejakulasikan Itu juga yang dilakukan Dengan istrinya Jadi ada beberapa teknik Jadi misalnya istrinya Pas lagi goyang-goyang Goyang-goyang Gitu Oh udah mau keluar nih Berhenti-berhenti Stop 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 Terus mulai lagi Itu namanya Stop and Start Stop and Start Sub indo by broth3rmax